Halo, kali ini saya mau cerita beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta dan ini dari Perniasew menuju ke Tanjung Karang pun naik angkot jadi itu ngebut banget karena memang ngejar Damri Damri jam 9 lalu seperti biasa kalau ke Jakarta kita kan nyebrang naik kapal setelah sekitar 1 jam setengah kami turun kapal teman-teman hati-hati ya kalau di kapal jadi kalau di kapal itu tangkanya curam banget jadi harus hati-hati banget ini pemandangan di laut bagus kan ini dari pinggir kapal kemudian setelah dari kapal kita turun ke bus Damri bus Damri nya itu ini menarik banget ya jadi bersih gitu lalu gantian ini mobil-mobil yang mau nyebrang aduh abaikan suara yang gede-gede itu ya ini mobil yang mau nyebrang dari Merak ke Bakau ini ya jadi nunggu gantian nanti kalau udah lalu setelah dari Merak kita melanjutkan perjalanan ke Jakarta ke kampung-kampung tujuannya dan jam 4 sore itu tibalah di Kambier naikkan Indonesia Monas gitu ya dan tau gak besok paginya itu pagi-pagi banget jam 4 tadi ya jam 4 awat 30 atau berapa tadi itu udah kamu tuh siap-siap mau hadiri undangan pertemuan di Narkap di Bekasi jadi ini masih pagi banget gitu ya belum ada jam 5 kita tuh nunggu grab gitu ya ada dua grab yang kami datangkan udah kami datangkan karena barang-barang tuh banyak banget kan masih pagi banget karena emang masih pagi sepi tapi di depan sudah banyak bajai-bajai yang menunggu karena hari ini hari Minggu ibadahnya di gereja dan jam 5 lewat 28 kami udah tiba di Bekasi suasana masih sepi belum banyak yang datang bahkan kayaknya kami baru pertama maksudnya orang pertama yang datang ini ada setan FSJM kami baru-baru buru-buru kami buru-buru berangkat karena emang belum menghias atau persiapkan banget-banget ya jadi kami datang bareng-bareng untuk persiapan semuanya sementara di tempat lain udah siap-siap semua sementara kami belum jadi kami gimana caranya supaya nanti ketika ada anak datang udah siap semuanya indah ini ada Tuhan Yesus menarik banget kan nah sebelahnya ada Buda Maria dan disana tuh banyak banget gitu stun-stun yang udah-udah siap gitu sementara kami belum gitu gak apa-apa it's okay kita kerja hari ini dan ini kebiasaan ditukang di bangunan naik akhirnya mereka minta saya untuk naik dan saya juga suka rela naik gitu ya lalu ini suasana sudah ada siang dunia yang datang masih memasang-masang gak tau tadi ini gak selesai-selesai gitu ya karena tadi tuh pasang background terus pasang balon pasang apa lagi gitu ini balon-balon sedang di tiup-tiup dan tau gak sih ini jedot-jedot terus bikin kaget aja tapi menyenangkan juga gitu kan ini ada seter Konstantin lalu kita masih pasang background pasang visi-visi ini ada seter Gemma gitu masih berjiwaku dengan balon-balon ada seter Ferdi yang menulis pertanyaan-pertanyaan gitu pokoknya semuanya terlibat aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kepercayaan kepercayaan setelah kesempatannya oke persiapan diselesaikan dan akhirnya semua peserta juga para biarawan-biarawati berkumpul memasuki aula bersama untuk sering menunggu bersama dan ini selamat datang dan lihat nanti begitu banyak banget ribuan misi nar dan ratusan biarawan-biarawati perarakan bersama ini persiapan nah ini kan wey gila banyak banget sih tau gak sih ini misi nar seka aja ini yang putri aja gitu yang laki-laki udah gak ada maksudnya kali ini gak ada gitu karena udah pertemuan gitu nah ini coba mungkin teman-teman ada yang kenal ada suster mana aja kita lihat ada suster P.I.J ada suster S.P.M ada suster K.F.S.L ada suster C.B ada suster F.C.H ada suster F.S.G.M ya sebelah sana ya kemudian ada suster F.M.M ada R.G.S kemudian ada suster Ursuline nah ini suster C.B ya oke kita lihat lagi ada suster siapa lagi masih kira-kira teman-teman ini kenal gak oke banyak banget gak sih sampai wow untuk saya yang biasanya di Lampung gak terlalu banyak lihat kayak gini itu missing banget gitu walaupun ini belum banyak banget ya karena belum semua keluar lalu ada prater-prater prater-prater dari K.A.J kita lihat jeng 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 oke setelah acara ini dan ini panitia yang berjubah yang sama ini bagian dari tersenggaranya acara ini juga ya mereka kerja keras setelah ini ada lagu Indonesia Raya gimana semuanya berdoa berdoa menyanyikan lagu dengan sikap hikmat tegap dan penuh penghayatan oke kalau gak goyang gak joget kurang nendang gitu ya nah ini semua berkumpul bersama bersuka cerita untuk berbagi berkat seter-seter juga menjadi bagian dari para pesidinar bergoyang bersama iya menarik banget kan oke saya juga pengen goyang tapi oke lah kalau ini saya rekam-rekam aja dan ini panitia animatornya animatornya oke kembali lagi ke sini kita lihat seberapa banyak mungkin teman-teman ada yang lihat youtube ini oh itu aku gitu oh itu temanku gitu ah menarik lah pokoknya ya saya yang tidak sebanyak ini maksudnya pernah ikut tapi gak sebanyak ini kalau ini banyak banget itu wow untuk saya ya seneng banget akhirnya ya gitu nah ini oke kita lihat ah hai ada juga para frater-frater frater itu calon pastor calon imam oke mereka enerjik-enerjik orang muda ganteng-ganteng juga ya dan mungkin ada frater yang kenal gitu ini masih seputar bersuka-cuka bersama di aula komplek TKS DSMP Mars Diri Bagasi selanjutnya dari acara ini masih masih-masih disini terus acara dilanjutkan dengan dari acara ini dilanjutkan kunjungan ke Stanstan dan juga berbagai lomba ini Sannevis GM Sir Konstantin lagi ngajarin cara buat gelang karena antusiasnya luar biasa anak-anak muda ini mereka ketul banget dan tekun belajar untuk bisa buat gelang karena itu ada manik-maniknya yang nanti ada huruf-hurufnya ya bisa cari huruf sesuai dengan namanya atau nama doinya gitu setelah seharian sepanjang hari lomba-lomba juga kunjungan ke Stanstan akhirnya pukul 14.45 kurang lebih ya Monsinyur Ignacio Suhario memimpin perayaan ekaristi kali ini dan didampingi beberapa pastor atau imam dari Gauskupan Agung Jakarta yang berkarya disana bisa berjalanan hikmat tapi juga hangat dan penuh berkat sampai jumpa di lain kesempatan senang sekali saya mendapat kesempatan kali ini dan oke sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati